Mumpung sekarang ini segera akan dilakukan pembahasan terhadap revisi keempat undang-undang MK ini Kita yakin mayoritas rakyat Republik Indonesia ini menginginkan masa jabatan hakim MK ini 5 tahun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini Saya Busta Minarda Seperti biasa Tak lupa mendoakan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Semoga seluruh pemirsa Selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Sahabat BN Putusan MK tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK Dari 4 tahun menjadi 5 tahun baru lalu berbuntut panjang Kenapa dikatakan demikian? Ini ternyata punya reaksi sampai ke DPR Sampai ke wakil rakyat Sampai ke Senayan sana Muncul reaksi dari DPR bahwa perlu kiranya masa jabatan hakim MK disamakan pula dengan masa jabatan Lembaga 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 negara yang lainnya Seperti DPR Seperti DPR Dia menjadikan masa jabatan pimpinan KPK 5 tahun Karena lembaga 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 negara yang lainnya Maka Maka kok masa jabatan hakimnya 15 tahun Dan sekarang ini Usia pensiun hakim MK ini malah sampai 70 tahun Apa kestimewanya MK? Menarik? Agaknya Kalau pada kesempatan ini Sebelum kita bahas lebih jauh Kita baca sebuah berita Yang berkaitan dengan hari ini Sindonews.com Menurunkan berita di bawah judul Biar adil P3 Desak Defisi Undang-Undang MK Atur Hakim Konstitusi menjabat 5 tahun Berita ini hari Jumat 26 Mei 2023 Jakarta Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3 Arsul Sani menilai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Yang memperpanjang masa jabatan pimpin Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Memiliki implikasi hukum yang luas Selain Undang-Undang KPK Putusan tersebut juga membawa konsekuensi pada Undang-Undang MK Mengutip pertimbangan putusan Arsul bilang MK menganggap penetapan masa jabatan pimpinan KPK sebelumnya 4 tahun Sebagai penyalahgunaan memenang pembuat Undang-Undang Yaitu DPR dan pemerintah Untuk menegakkan prinsip keadilan Arsul menyatakan DPR dan pemerintah Juga akan membahas revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Khususnya terkait masa jabatan hakim Ia pun menilai masa jabatan hakim MK Seharusnya juga sama seperti KPK dan lembaga lainnya Yaitu 5 tahun Nah bagi kami di Komisi 3 Sebetulnya persoalan dirubah jadi 4 tahun menjadi 5 tahun Untuk satu periode masa kepemimpinan dari Komisioner KPK itu bukan isu besar Isu besarnya ada pada inkonsistensi dari putusan MK pada satu kasus yang sama Sama itu dalam arti misalnya kita bicara soal umur Tahun menjadi 5 tahun itu kan ada juga soal umur yang dikabulkan Pada saat ada warga masyarakat yang mengajukan uji materi tentang umur Pada kasus Undang-Undang MK Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 itu mengatakan bahwa Soal umur itu adalah pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang Yang sering kita dengar istilahnya sebagai open legal policy Tiba-tiba di kasus ini berubah Kemudian ketika bicara soal masa jabatan Yang ada atau tersirat dalam uji materi juga Undang-Undang MK Atas pasal 87 Undang-Undang nomor 7 tahun 2000 itu tentang Undang-Undang Perubahan MK yang dibuat DPR itu juga MK juga kemudian ketika dihadapkan pada persoalan tentang masa jabatan hakim MK Itu juga menganggap itu tidak bertentangan dengan keadilan Masa jabatan hakim MK di pasal 87 itu bisa sampai 15 tahun Dengan catatan hakim MK itu tidak boleh lebih dari umur 70 tahun Kami menghormati putusan MK Namun kami menilai bahwa putusan MK ini Membawa konsekuensi tidak saja terhadap Undang-Undang KPK Tetapi juga terhadap Undang-Undang MK Yang mengatur tentang masa jabatan hakim MK Ujian asul Kamis 25 Mai 2023 Dalam pasal 87 Undang-Undang MK nomor 7 tahun 2020 Seorang hakim MK bisa menjabat sampai 15 tahun Sepanjang usianya tidak melebihi 70 tahun Dalam putusan MK tentang masa jabatan pimpinan KPK ini Menekankan prinsip-prinsip keadilan terkait dengan masa jabatan pada lembaga-lembaga negara independen Yang dinilai konstitusional important Kata dia MK kata Arsul Mempertimbangkan bahwa masa jabatan pimpinan lembaga-lembaga negara 5 tahun Atas dasar prinsip keadilan Maka memutuskan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun Melalui putusan itu MK juga menanggap penetapan masa jabatan pimpinan KPK yang hanya 4 tahun itu adalah penyalahgunaan wewenang pembuat Undang-Undang Dalam hal ini DPR dan pemerintah Nah Agar prinsip keadilan dan agar tidak dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang pembuat Undang-Undang Maka DPR dan pemerintah yang saat ini sedang membahas rancangan perubahan keempat Undang-Undang MK Juga harus menyesuaikan masa jabatan Hakim MK ini Dengan mengembalikan kepada Undang-Undang awalnya Yakni 5 tahun Dan dapat dipilih kembali untuk sekali lagi dengan masa yang sama Saat ini hampir semua Hakim MK sudah menjabat di atas 5 tahun Bahkan sudah ada yang 10 tahunan Terang Arsul Hal ini kata dia memerlukan koreksi Undang-Undang MK agar konsisten dengan pertimbangan hukum dan prinsip keadilan Bagi pejabat pimpinan lembaga negara independen yang diseleksi secara terbuka Sebagaimana Hakim MK dan Komisioner lembaga-lembaga negara lainnya Seperti KPK, Komunas HAM, dan lain sebagainya Selanjutnya, terkait dengan putusan MK itu sendiri Saya melihat berarti perlu segera ada revisi Undang-Undang KPK lagi Selain, tentunya kami harus mendiskusikan Apakah putusan MK ini berlaku untuk KPK periode sekarang atau periode ke depan Setelah putusan MK tersebut Kami juga mendapat aspirasi kalangan masyarakat sipil Yang menilai putusan MK itu seharusnya untuk Komisioner KPK periode mendatang Pungkas Arsul Sani Sebagai mana diketahui sebelumnya Mahkamah Konstitusi MK menerima gugatan uji meteri Tentang masa jabatan pimpinan Komisi Perantasan Korupsi KPK Yang diajukan oleh pemohon Wakil Ketua KPK Nurul Gufron Dalam sidang perkataan nomor 112 Ketua PUU Strip 20 Romawi Ketua PUU Strip 2022 Degelar pada Kamis 25 Mai 2023 Sahabat BN memang cukup mencenangkan publik Cukup mencenangkan rakyat ketika Hakim MK Memutuskan Mengabulkan Gukatan Pimpinan KPK Nurul Gufron Yang menjadikan Masa jabatan Pimpinan KPK Dari 4 tahun Menjadi 5 tahun Di saat-saat sekarang ini Tahun politik Di saat-saat sekarang ini Penafsiran akan menjadi liar di tengah-tengah masyarakat Dengan Ditambahnya masa jabatan Pimpinan KPK ini Dari 4 tahun yang harusnya Habis masa jabatannya Desember 2023 ini Tetapi diperpanjang Menjadi Desember 2004 Berarti Dengan ini Pimpinan KPK sekarang Bisa Mencapai Jabatannya Melewati Pemilu 2024 Kalau Dia berlakukan Putusan MK itu Langsung Untuk Pimpinan KPK Periode sekarang Beranjak dari sini Kalau memang Untuk prinsip Keadilan MK Memutuskan Mengabulkan Gugatan Nurul Gufron ini Menjadikan Menjadikan masa jabatan KPK dari 4 tahun ke 5 tahun Sesuai dengan Masa jabatan Yang ada di lembaga-lembaga negara Yang independen Lainnya Maka MK Memang Sangat logis Ketika Disampaikan oleh Anggota DPRRI Arsusani Dari P3 ini Diturunkan Masa jabatan Hakimnya Menjadi 5 tahun Sehingga Ini Dalam Memenuhi Prinsip Keadilan Sama-sama 5 tahun Dengan Lembaga-lembaga Negara Dan Sipatnya Independen Lainnya Ini Masa Batas Pensinya Yang Mungkin Hanya Kalau kita Tidak keliru Untuk Lembaga-lembaga Negara Independen Sipatnya Hanya Satu MK ini Yang Batas Usia Pensinya 70 tahun Rata-rata Yang lainnya 60 tahun Karena itu Sangat Realistis Usulan Dari Anggota Komisi 3 DPR Ars Nusani Ini Turunkan Masa jabatan Hakim MK Menjadi 5 tahun Sehingga Sama Dengan Masa jabatan Lembaga-lembaga Negara Independen Yang Lainnya Jangan Terkesan MK Diistimewakan Dibandingkan Dengan Lembaga-lembaga Negara Yang Lainnya Mumpung Sekarang Ini Segera Akan Dilakukan Pembahasan Terhadap Repisi Keempat Undang-Undang MK Ini Kita Yakin Mayoritas Rakyat Republik Indonesia Ini Menginginkan Masa jabatan Hakim MK Ini 5 tahun Kita Yakin Ini Kalau Tidak Terkesan Ini Hakim MK Mementingkan Diri Perbadinya Saja Membiarkan Dia Punya Masa jabatan 15 tahun Harapan Rakyat Tentu Tertompang Kepada DPR Dalam Kesempatan Pembahasan Repisi Undang-Undang MK Bulan Juni Ini Semoga DPR Tidak Mengecewakan Rakyat Di Saat-saat Akan Mengakhiri Masa jabatannya Periode Sekarang Ini Demikian Banyak maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Yes Jangan lupa griat 살k Juni